Dan bahkan mungkin view ke Ta'bah juga kalau tempat tinggalnya mungkin agak di atas ke area sebelah sana itu Untuk atas sana ya, kalau di sekitar sini mungkin nggak kelihatan, tapi kalau ke atas sini, nah itu baru kelihatan Hai, Assalamualaikum Afi Uti, Alhamdulillah, Alhamdulillah atas segala nimat yang Allah memberikan kepada kita semua Nimat, imat, islam, sehatan, dan kesempatan Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, Afi Uti, saya baru saja selesai melaksanakan ibadah umrah ya Dan ini dia suasana setelah bubaran laksanaan sholat maghrib di depan halaman Masjidil Haram, kota Suci Mekah Ini Masya Allah, Tebarakallah itu Afi Uti Assalamualaikum Ini baru menjelang, memasuki bulan Ramadan ya, tinggal beberapa hari lagi Masya Allah, Tebarakallah ini suasananya sudah kayak gini Ini setelah sholat maghrib Dan kalau di bulan Ramadan mungkin beda lagi suasananya ya Jadi Masya Allah, Tebarakallah belum memasuki bagaimana bulan Ramadan Tapi keramaian padatan para jemaah ya Setelah pelaksana sholat maghrib ini sudah seperti ini Nah selain kita akan mengabarkan bagaimana suasana di halaman Masjidil Haram, kota Suci Mekah ini Afi Uti Saya akan ke sana itu Ini hotel Darut Tauhid yang biasa digunakan oleh para artis, pejabat, kayak gitu Afi Uti Jadi disini, di depan Masjidil Haram Ini banyak hotel-hotel Dapat dipilih mungkin oleh Afi Uti saat Umroh ataupun Haji ya Yang mana langsung pelatarannya itu Masjidil Haram Kayak ini, lihat Nah disini ada 6 hotel Sudah seringkali kita infokan ya Jadi setelah keluar Itu dia, disana kan pintu keluarnya Kita lihat agak ke depan saja ya Ini insya Allah sudah kelihatan ya Nah itu pintu keluar dari hotel Zamzam Tower Yang terdapat jam ya Langsung, itu kan Kesini Menyambung Namun yang menjadi banyak pilihan oleh para artis ataupun pejabat Adalah hotel yang berada di depan Itu Afi Uti Nah disamping hotel ini Sebelah sana ini hotel Sofwa ya Disini, kemudian itu toilet 3 Nah disini nih Jemaah Ketika mau masuk untuk pelaksanaan sholat Melewati jalan ini Kalau Umroh kan di belakang Ini saya tadi masuk disana Afi Uti Nah ini Hotel Hilton Kemudian Apa namanya Mekah Tower Juga ada disini Nah itu Hotel Hilton Lama ya Kalau yang baru Sekarang berada di belakang Hotel Darutauhid Namanya Hotel Hilton Suite Nah jadi ini Afi Uti Mungkin Afi Uti saat Mau sholat ya Kepengen di luar Di luar ini belum langsung digunakan Meskipun Boleh Atau mendekati sholat Wajib ya Tapi tidak langsung dibuka Nah setelah mungkin lebih mendekati waktu sholat Itu baru dibuka ya Di luar ini Kan ada pagarnya Jadi yang dimayoritaskan Yang diutamakan Itu adalah Di dalam Masjidil Haram Nah ini toilet Empat ya Di depan toilet empat ini Ada toilet Eh kok saya bilangnya Empat ini pada delapan Karena Saya teringat toilet yang ini nih Nomor empat ya Itu Kemudian ini toilet lima Dan Di depan Langsung toilet delapan Kok Ngelompat ya Kayaknya Jadi seharusnya kan Tadi kan lima Enam tujuhnya Dimana ya Nah jadi kalau masuk dari toilet sebelah sini Ini ya Di Jalan sini Itu akan Tembus Ke sebelah sana Atau mungkin Di sebelah sana ya Yang tertulis Enam dan tujuhnya Nah ini ada bank Al-Raji Mungkin Akhuti saat mau Ngambil uang Itu disini ya Asalkan ada logo Visa Yang kerjasama lah Bisa ngambil Meskipun Menggunakan Bank Dari Indonesia Malaysia Singapura Kemudian ini Ada TFC Nah mungkin Satu Silahkan Akhuti Coba ya Agar tahu Bagaimana rasa TFC Di sini Di Arab Ini Masya Allah Akhuti Jadi kita dari Sana kan Tadi Sampai kesini Ini masih Ramai Para Jama'at Masya Allah Halo Ini sekarang Udah Masya Allah Akhuti Bahkan ada orang Duduk kayak Di Kelataran Di sini Udah gak Diusir Biasanya Udah pada Diusir Nah untuk Masuk ke Masjidil Haram Itu Jadi gak Sembarang kita Dari sini langsung Mau masuk Gak bisa Itu kan Tadi ada Pagar Jadi harus Melewati Jalan-jalan Tertentu Untuk bisa Masuk Sholat Ya Insya Allah Senangnya Akhuti Kembali ya Masjidil Haram Sudah Dipadati oleh Para jemaah Apalagi Sudah Tidak lagi Harus Karantina SPCR Bahkan Tidak harus Juga Menunjukkan Surat Vaksin Tapi hal Itu Bisa jadi Berubah Sewaktu-waktu Tergantung Dari keadaan Situasi Kondisi Di arah Pandemi Covid-19 Ini sendiri Oh ini Masih Toilet 8 Tulisannya Jadi dari Toilet Sebelah Sana Itu Kalau lurus Terus Tembus Ke sini Ini Lurusnya Pintu Malik Fahd Ini Menara Yang Belum Direnovasi Itu kan Yang lain Lagi Direnovasi Itu kan Sedangkan Di Sana Ini Menara Dari Masjid Yang Baru Kemudian Oh ini 6 nya Kok disini Ya Ini Saya baru Memahami Ini Politer 6 Berada Disini Jadi Tidak Begitu Berurutan Jadi Tadi kan 45 Seharusnya 7 kan Eh 6 kan Di Sekitaran Sana Tapi Langsung Kesini 6 Kemudian Oh 7 nya Di belakang Ini Kayaknya Jadi kita Cari Tau lah Bersama Sama Agar Mungkin Saat Kesasar Bingung Lebih Mudah Untuk Mengetahuinya Dengan Tau Tempat Tempat Di Depan Halaman Masjidil Haram Dan Ternyata Benar Akhiyuti Itu dia 7 Masya Allah Jadi 5 Kemudian 6 7 Dan 8 Disitu Ini Dilurus Pintu Malik Bahad Sebagaimana Tadi Kita Sampaikan Dan Sekarang Ini Akhiyuti Saya sudah Sampai Di Tempat Hotelnya Para Artis Ataupun Bejabat Ketika Umrah Bertempat Tinggal Di Hotel Ini Nah Sekarang Banyak Artis Artis Sedang Melaksanakan Ibadah Umrah Menjelang Bulan Ramadan Ini Insya Allah Untuk Meningkatkan Keimanan Ketakwaan Dan Akhiyuti Jangan Mau kalah Juga Bila Mampu Dalam Kesehatan Materi Untuk Bisa Segera Kesini Melaksanakan Ibadah Umrah Ibadah Haji Mumpung Masih Terbuka Nah Ini Biasanya Mereka Keluar Dan Masuknya Dari Sini Nia Vuty Nah Itu Ya Di Dalam Nah Ini Banyak Jemaah Dari Arah Sana Karena Mendekati Menjelang Magriff Itu Memang Diarahkan Ke hotel Ke masjid Yang Berada Di Sebelah Sana Makanya Sekarang Ini Yang Banyak Jamaah Ya Dari Arahnya Sebelah Sana Jadi Bagaimana Tadi Kita Sampaikan Gak Sembarangan Kita Mau Masuk Ke Masjid Al-Haram Bisa Langsung Masuk Hanya Saja Memang Gak Harus Surat Izin Tapi Tetap Ya Untuk Masuk Itu Harus Melalui Jalan Tertentu Yang Memang Sudah Apa ya Disiapkan Untuk Para jemaah Untuk Melaksanakan Sholat Ataupun Melaksanakan Ibarat Umrah Jadi Ini Kita Sudah Memutari Dari Ujung Ke Ujung Nah Ini Bagarnya Itu Dia Ini Untuk Perempuan Jangan Sembarangan Masuk Nah Ini Sudah Area Sebelah Sana Itu Kalau Mau Masuk Hanya Para Jemaah Yang Melaksanakan Ibadah Umrah Nah Tanda Tanda Bagi Laki Lakinya Yang Menggunakan Pakaian Ikhram Seperti Ini Ini Mereka Yang Sedang Melaksanakan Ibadah Umrah Jadi Yang Menggunakan Pakaian Biasa Kayak Nih Gak Bisa Masuk Ya Oke Yuti Ini Kita Sudah Menunjukkan Bagaimana Hotelnya Para Jabat Dan Juga Artis Dan Di Atas Itu Ya Masya Allah Bisa Langsung View Ke Masjid Dan Bahkan Mungkin View Ke Ta'bah Juga Kalau Tempat Tinggalnya Mungkin Agak Di Atas Ke Area Sebelah Sana Itu Kalau Di Sekitar Sini Mungkin Tidak Kelihatan Tapi Kalau Atas Sini Itu Baru Kelihatan Nah Jadi Ketika Mau Masuk Ini Sebenarnya Malik Fah Tadi Yang Saya Sampaikan Tidak Bisa Langsung Masuk Terhalang Oleh Pintu Atau Pagar Yang Berada Di Depan Kita Ini Ini Dia Habisakan Harus Melalui Jalan Yang Sudah Ditentukan Yang Ini Dijaga Oleh Petugas Di Depan Itu Ya Dan Masya Allah Lagi Hotel Darut Tauhid Ini Kita Dapat Lihat Di Atas Masya Allah Jemaah Yang Sedang Makan Malam Sepertinya Itu Bisa Langsung View Kesini Masya Allah Berapa Nikmat Seneng Mendapat Fasilitas Yang Bagus Baik Jadi Kaya Itu Tidak Masalah Selama Digunakan Dalam Kebaikan Yang Tidak Boleh Itu Kalau Kita Sampai Lupa Dengan Akhirat Untuk Kemudahan Kenyamanan Kita Saat Melaksanakan Ibadah Termasuk Juga Kalau Kita Mampu Bisa Menempati Hotel Hotel Bintang 5 Yang Berjejaran Dari Sana Sampai Kesini Ini Dengan Fasilitas Tentu Yang Sangat Baik Bagus Tentunya Baik Akutti Kurang Lebihnya Mohon Dimaafkan Dan Jangan Lupa Silahkan Bantu Dukung Channel Kami Dengan Cara Like Comment Subscribe Dan Share Bagikan Ke Sosial Media Akutti Sesuka Suka Seperti Grup WhatsApp Facebook Dan Sosial Media Yang Lainnya Agar Akutti Yang Lain Mengetahui Bagaimana Tempat Posisi Hotel Para Artis Dan Juga Para Pejabat Ketika Melaksanakan Ibadah Umrah Ataupun Melaksanakan Ibadah Haji Dan Masya Allah Terbarakallah Sekarang Mendekati Bulan Ramadan Suasana Di Halaman Masjidil Haram Ini Selain Rame Juga Banyak Artis Artis Yang Melaksanakan Ibadah Umrah Karena Sekarang Pelonggaran Podcast Kesehatan Covid-19 Ini Masya Allah Terbarakallah Sudah Hampir Memasuki 100% Dari Depan Halaman Masjidil Haram Kota Suci Mekah Kami Mendoakan Semoga Akhi Yang Like Comment Membagikan Dan Subscribe Berlangganan Channel Kami Semoga Bisa Segera Melaksanakan Ibadah Umrah Dan Ibadah Haji Amin Terima kasih Assalamualaikum Ibadah Ibadah Ibadah